Kementerian Perdagangan bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID Tabalong dan Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Bauntung Tanjung Kamis tadi. Tim sidak beranggotakan unsur pemerintah pusat, daerah, dan TNI Polri ini untuk memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok seperti beras, ayam, daging, cabai, hingga jagung selama bulan Ramadan hingga Lebaran Tiba. Dan hasil sidak yang dipimpin Seksi Informasi Akses Pasar Direktorat Fasilitasi Ekspor-Impor Kementerian Perdagangan ini menemukan harga sejumlah kebutuhan pokok yang masih stabil. Seperti beras medium yang dijual di bawah Rp9.950 per kilogram, ayam Rp30.000, daging sapi berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram, serta cabai merah yang dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Alhamdulillah stabil, baik harga bahan pokok dan lain-lain, itu ada 11. Kami sudah melakukan, mungkin tadi emasnya juga sudah melihat, tidak ada masalah kalau untuk harga, jadi masyarakat di Pasar Tanjung juga tidak usah khawatir akan ke stok barang, kita sudah cukup semua di sini bisa dibeli dengan harga yang sesuai dengan acuan dan HIT. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tabalong berupaya menstabilkan harga selama bulan Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya dengan mengintervensi pasar, yaitu melalui kegiatan pasar murah yang diadakan di 12 kecamatan Setabalong. Kami bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Perdagangan, itu melakukan, katakanlah semacam penetrasi ya, kalau memang dibutuhkan. Kemudian di hari-hari biasa juga kalau memang terjadi ada gojolok harga, kita juga akan melakukan itu gitu, jadi tidak terbatas pada saat Ramadan dan Idul Fitri saja. Jadi setiap hari-hari besar keagamaan itu, kita bersama-sama dengan kawan-kawan dari Satgas, dari tim pengendali inflasi daerah, kemudian juga dari Kementerian Perdagangan, akan melakukan, kalau perlu, intervensi terhadap pasar ya, kalau memang terjadi ada gojolok harga itu. Selain memastikan harga dan ketersediaan barang selama Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga terus mengawasi produk makanan yang dijual di pasaran. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.